Intro Salam bagaimana teman youtube? Sama datang di channel aku, Sandi Dahein Hai! Aku greeting kalian di luar kali ini Karena aku hari ini ada video yang asik banget buat kalian Hari ini kita bakalan check out koleksi tersebut Terbarunya VTXVTS Dan ternyata mereka dijual di Nature Collection juga guys Jadi hari ini aku bakalan masuk kesana dan show you guys around Dan hari ini aku dapet izin dari VT dan juga Nature Collection Untuk filming di dalam guys Jadi hari ini kita bakalan masuk shopping Dan habis itu aku bakalan unboxing dirumah So hope you guys enjoy dan mari kita mulai videonya sekarang Sekarang kita ada di dalam Nature Collection Dan kita bakalan jalan-jalan Jadi mari kita explore di dalam sini guys Aku bener-bener seneng banget bisa kasih liat kalian store makeup di Korea itu seperti apa Karena Biasanya gak dibolehin filming untuk temen-temen yang vlogger dan segala macem Kalian mungkin tau persan aku yang tinggal di Korea Karena biasanya kalau udah masuk beauty store Tidak boleh filming Tapi hari ini aku udah dapet izin dari Nature Collection dan VT Cosmetics Jadi aku bakalan explore around Beginilah tempatnya temen-temen Cantik banget gak? Dan dia gede banget dong Ya ampun Oh my god guys Ya ampun VT Cosmetics X BTS Kalian tau kan aku sering banget Kolaborasi bareng sama VT Cosmetics Dan aku seneng banget hari ini aku bisa jadi salah satu yang pertama Untuk sharing sama kalian koleksi terbarunya VT Cosmetics X BTS Dan kali ini mereka koleksinya banyak banget Mulai dari skincare, hand cream, foundation, makeup fixer, primer, lip product Jadi ada lipstick Dan habis itu disini juga ada lip rouge kalau gak salah Jadi ada lip rouge Kalian tau kan aku suka banget sama lip product Jadi ada ini Terus ada eye product Eyeliner, mascara, dan eyeshadow Jadi aku hari ini bakalan shopping Terus habis itu unboxing di rumah ya guys Jadi mari kita pilih-pilih barang Dan juga coba-cobain disini Yay guys Mari kita di rumah dan unboxing Oke guys, aku sekarang udah balik di rumah Dan aku mau sharing sama kalian Produk-produk yang aku Dapet dari VT Cosmetics X BTS Seperti yang kalian tau, BTS itu kan brand Ambassadernya VT Cosmetics Jadi mereka baru-baru ini ngerilis Preview makeup-makeup line yang kolaborasinya Dengan BTS, satu line tuh banyak banget Guys, mulai dari foundation, makeup Fixer, eyeliner, lipstick Dan segala macem, jadi aku Borong hampir semua Dan aku pengen kasih liat kalian sebenernya Gimana sih produk mereka dan kualitasnya sebagus apa sih Dan aku juga akan demonstrasi Di muka aku, jadi kalian bakalan Bisa liat color-nya kayak gimana Finish-nya kayak gimana dan texture-nya juga So hope you guys enjoy Dan mari kita mulai Unboxing yang asik ini sekarang Asik gak ya? Gak tau ya Jadi di dalam shopping bag ini Aku pisah menjadi Base makeup atau face makeup Dan color makeup Jadi color makeup tuh kayak eyeliner, eyeshadow Di bagian sini Dan yang bagian sini adalah base makeup Kayak foundation, skincare, dan lain-lain Jadi mari kita mulai dari muka dulu yuk Produk pertama adalah Peel Off Mask Ini adalah Born Natural Peel Off Mask Dari VT Cosmetics Dan ini keren banget Karena Dia ini peel off Dan aku pas liat packaging-nya dong guys Mau pingsan Oh my gosh Packaging-nya Cantik banget Dia ini adalah Oh Peel Off Mask Yang warnanya hitam Tapi ada glitter-glitter Yang bikin Dia keliatan kayak galaxy gitu guys Dan tau kan Peel Off-peel Off glitter Masker ini kan lagi ngehits banget nih Dan aku seneng banget VT Cosmetics Akhirnya ngeluarin bagian kolaborasi mereka Sama BTS yang gini gitu Karena menurut aku Cocok banget Kan BTS itu Mereka kayak Setenar galaxy gitu guys Jadi Aku suka banget VT ngeluarin bagian masker kayak gini Karena memang cocok dengan image BTS Yang super keren segalaksi Dan Ini adalah Peel Off Mask Jadi yang biasanya Suka comedy one Aku highly recommend Untuk cobain ini Karena dia basically A Peel Off Mask Tapi Dengan aksen yang sedikit kece gitu Jadi kalian bisa sambil nunggu Terus sambil selka-selka Foto-foto Karena dia ada glitternya Dan Juga dia ini kerennya Bisa sekalian Untuk nge-remove komedo Dan kulit-kulit mati Di kulit kita Selanjutnya adalah Foundation Aku dapet Tiga produk disini Yang satu adalah Primer Yang dua adalah Powder Dation Atau foundation Yang ada Matte finish-nya Pas aku liat desainnya ini Including box-nya Aku langsung kayak Oh my god Bagus banget Dan bener-bener kayak ada Corak-corak Tipe type BTS gitu loh guys Jadi Suka banget Dan nama dari foundation ini adalah Glorious Gloria Kita bakalan buka Primernya dulu Karena aku bakalan pake Dan ini adalah Primer mereka Yang namanya Gloria Primer Dia membantu untuk Nge-illuminate skin kita Yaitu untuk memberikan dia glow Dan disini juga dia bilang Bikin smooth skin texture Dan Memprovide Sinergy effect makeup Sinergy effect makeup Ini mungkin ya Maksudnya ya Biar makeup kita yang diatasnya Tuh bisa kayak Berbaur dengan cantik Gitu Aduh Kira-kira Kalau kita pake ini Bisa ngeri Gaya guys Sama mas-mas Opa-opa ganteng BTS gitu Jadi kita akan Transformasi sekalian Aku kayak First impression Terus Demonstrasi makeup Jadi Fangirl Tipe ideal Mas-mas Opa-opa BTS Betulnya banyak banget loh Yang sering nanya aku Kak Bayesnya siapa Kak di BTS Aku suka banget RM guys Aku suka banget Real Monster Dia ganteng banget Dan aku suka tipe Ini sih cowok Yang bener-bener Intellectual Dan kalau udah ngomong tuh Bener-bener Wuh gitu Jangan marah ya guys Kalau aku gak ngebayesin Upah-upah yang lain di BTS Setiap orang memiliki Selera yang berbeda gitu Jadi mari kita Ngerespek selera orang yang berbeda ya Tapi saya suka banget Sama RM gitu First of all Packagingnya pas aku liat Dia sangat High class banget guys BT Cosmetics Bener-bener Top it off this time Karena mereka Bener-bener Up the game When it comes to packaging Sangat sleek Very chic Dan Gatau deh guys Ini bagus banget Packagingnya Warna ungunya Uh Cakep abis Dan Kualitasnya ada banget guys Jadi mari kita coba ya Oh Dia kayak ada Illuminating Illuminating gitu Kan misalnya gak ada kayak Shimmer-shimmernya Dan first impression aku Disini Dia gak Sticky Uh And it's actually pretty watery guys Dan warnanya agak sedikit Ada ungu-ungunya loh Shimmer ungu-ungunya tuh ada gitu Nice Mari kita coba di muka saya Guys aku barusan Habis ngecek lagi Ternyata dia pas awal aplikasi Dia tuh rada Watery gitu kan Tapi pas udah selesai aku giniin Dia matte loh guys Aku seneng aja dia matte finish Karena bisa dipake sama temen-temen Yang tinggal di Indonesia kan Karena cuacanya Mari kita coba di muka aku Hmm Baunya enak Maaf ya guys Aku harus Naikin poni aku Karena nanti kena rambut Yang paling aku Gak suka itu Bagian ini Bagian forehead aku Soalnya dia suka minyakan gitu kan Gara-gara aku ponian Jadi semoga ini bisa membantu Untuk mengurangi minyak Di bagian situ First impression aku Dia Kerasa light Di muka Dan Baunya anak aku suka Ini bukan bau yang Tipe-tipe Kosmetik alat tante-tante gitu guys Baunya tuh sangat fresh Dan pas dipake pagi-pagi tuh Bakalan bikin kalian Kayak kerasa kayak Oh my god Enak banget gitu Mari kita move on ke foundationnya Foundationnya aku milih dua Karena aku gak tau Nanti bakalan cocok sama yang mana Jadi aku milih yang nomor dua Ivory Dan yang nomor tiga Beige Jadi mari kita coba Mungkin salah satunya Bakalan cocok sama kulit aku ya Packagingnya men-temen Dia sama primernya sama Jadi aku bakalan taruh disini Jadi ini primernya Dan ini adalah Foundation Rekar Jadi yang foundation yang aku pilih Adalah yang nomor dua Sama yang nomor tiga Yang ini adalah Ivory Dan yang ini adalah Beige Tapi untuk jaga-jaga Aku bakalan coba dulu yang beige ya Aku selalu suka banget sama Tipe foundation yang Kayak gini Yang kayak ampoule-ampoule gitu Packagingnya soalnya Oh ini nih Kayak yang bakalan cocok Soalnya kayaknya Ivory Bakalan keputihan ya buat aku Jadi kita hari ini pake Yang nomor tiga ya guys Yang beige Ini dia Claim Kalau dia ini adalah Expert in holding power Dan optimal coverage For flawless skin Dan smooth and moist finish Jadi dia semi matte finish Dengan coverage yang bagus katanya Mari kita coba Dengan puff Yang aku dapet juga Dari VT Ini adalah Get ready dual puff Apakah dia Coverage-nya bakalan bagus Kita coba di satu sisi dulu Satu one side dulu Temen-temen Oh my god Wow Oh my god Puff-nya bagus Dan coverage-nya juga lumayan Wow Oh cincin Aku ini orangnya sangat Picky banget sama Foundation Wow Wow This is nice This is really nice Teksturnya semi matte finish Dan aku sukanya Dia tuh a little goes a long way Jadi Kita pikirkan awalnya Kayak Oh ini kayaknya cair banget sih Gitu kan Kita mikir Ini kayaknya Gak bakalan gitu bagus Gitu kan coverage-nya Tapi ternyata guys Dia blending-nya bagus Dan Aku suka dia Keliatannya tuh Dewy and nice gitu Tapi at the same time Coverage-nya bagus gitu Aku penasaran Kalo pake Puff kayak gimana ya Mari kita coba Kalo pake puff Apakah dia lebih bagus Coverage-nya Ini juga salah satu Cushion yang aku suka loh guys Yang aku sering ngomongin dulu Di Di vlog-vlog aku yang sebelumnya Ini yang Redness Cushion Cica Redness Cushion Aplikasi puff Juga dia bagus Dan aplikasi sponge Yang barusan aku kasih liat Juga bagus I like Pori-porinya ke cover Dan Keliatannya tuh Kayak my skin But better Tapi dia ada Coverage-nya yang bagus banget Gitu Wow VT Aku impress banget Sama kalian Oh my god Bagus banget Wow Temen-temen Maaf banget ya Ternyata masih ada Satu foundation Yang ini yang Sen Yang ini yang nomor 4 Kayaknya ini bakalan cocok Sama muka aku yang sekarang Tapi gak apa-apa lah ya Kesalahan saya Tapi mungkin habis ini Soalnya kan Bentar lagi kan Bakalan musim dingin Jadi otomatis kulit aku Juga bakalan lebih terang Dari yang sekarang Jadi mungkin Sebentar lagi Nomor 3 Bakalan cocok sama aku Tapi Hey Masih ada yang lagi satu Yang mau nasen Ternyata Selanjutnya Sebelum kita move on Ke eyeliner Dan segala macem Aku ada ini nih Dua produk Yang aku mau pake juga Ini adalah Super tempting face fixer Dan born natural gel mist Yang sebelah sini adalah mist Yang yang lagi satu adalah Face fixer Aku seksited banget Oke Wow This is really nice Wow This is really nice Wow Pake jengan lucu banget Wow parah Ini bener-bener kelas Beda kelas guys Beda kelas Oke Mari kita coba Make up fixernya Biar makeup kita Long lasting ya Nice Jadi basically Gel mist ini Dia memberikan Moisture ke kulit kita Jadi untuk temen-temen Yang dry skin Apa yang kalian harus lakukan Adalah Sebelum kalian pake makeup Kalian pakein mist dulu Di muka kalian Dan habis itu pake mist Dan setelah itu Jangan lupa untuk Finishing dengan mist ini juga Biar nanti Make up kalian tuh Gak retak gitu Oh ini baunya lavender Kok kayak bau lavender sih Ini baunya rup banget ini Selanjutnya adalah palette Jadi ini adalah Super tempting palette Dan disini mereka ada Correcting line Dia ada shading line Blush Dan eyeshadow Jadi aku borong semuanya Karena aku pengen Kasih liat kalian Isinya tuh kayak gimana Dan ngapain aja sih Sebenernya gitu Jadi mari kita coba Mulai dari Correct palette Correct palette Ini adalah Correcting palette Jadi dia ada Color corrector Dan concealer Dan lain-lain Oh Packagingnya lucu banget Gila Ya ampun VT You are forever My favorite Lihat deh guys Color correctornya Bagus banget ya Jadi dia ada Tiga base Main color Yang biasanya dipake Sama makeup artist Yang hijau ini Untuk menghilangkan Atau menetralkan Kemerahan di muka kita Dan yang ini Untuk kayak under eye Atau kalau misalnya Kalian ada warna-warna lain Yang kalian pengen cancel Dan yang warna salmon ini Untuk under eye kita Dan kita akan lanjut Langsung ke Shading palette ya Karena aku mau langsung Demonstrasi Jadi shading palette ini juga Packagingnya keliatannya Kayak gini Dia sama sama Semua super tempting Line yang palette Dan pas dibuka Dia juga sama-sama Correcting palette-nya gitu Atau correct palette Yang ini adalah Yang shading Wuuuh Warnanya bagus banget dong Ada warna bronzer Ada yang agak sedikit light Dan yang ini Yang warna biasa Jadi ini bisa dipake Sebagai powder juga sih Kalau kalian mau Tapi aku Biasanya Kalau udah ada warna tiga Kayak gini Yang dua disini Aku suka mix Mari kita coba Shadingnya Aku bakalan mix ini Sama ini Oh Oh dia pigmented guys Lihat deh Dia pigmented Wah berarti harus hati-hati nih Pake Berarti untuk temen-temen Yang suka shading Kalian Bakalan suka banget Sama ini Karena biasanya Kalau brand Korea Kalau mereka biasanya Bikin shading itu Pasti Agak semi-semi Gak pigmented gitu Wah guys Yang keliatannya tuh Jatuhnya natural Tapi ini gila Wuh Ini gila guys Pigmented banget Selanjutnya Kita bakalan move on Ke cheek palette Jadi belakangan ini Rutin makeup aku tuh Berubah guys Jadi aku selalu Biasanya Mulai dari base makeup Terus pindah ke mata Dan abis itu Baru pindah ke cheek kan Tapi aku belakangan ini Suka banget Menyesuaikan makeup aku Dari warna pipi Karena dia biasanya Kalau warna pipi itu Udah ada base-nya Jadi kita gampang Milih warna eyeshadow gitu Jadi Hari ini aku bakalan mulai Dulu dari pipi ya guys Wuh Oh my god Ya ampun guys Warna yang ini dong Dia glitter-glitternya tuh Cantik banget Ada rose gold glitter gitu Dan yang ini Yang warna pink Jadi Ada yang warna pink Ada yang warna coral pink Dan ada yang warna Rada orange gitu Untuk hari ini Aku bakalan mix dua ini ya Untuk blush Aku bakalan pake Yang real technique brush Dan aku bakalan Kayak Dap gitu Oh Anjan yippo Oh Debak yippo'n deh Wow This is really pretty No Cantik banget Warna yang aku suka Wuh Dia pigmented juga Men-temen Cantik Aku ada feeling Aku bakalan pake ini juga Di tutorial Atau get ready With me aku Wuh Warnanya Cetar Membahana Sekarang Mari kita move on Ke mata Jadi yang mata Ada dua Eyeshadownya disini Tara Oh my god guys Jadi ini warnanya beda sendiri Jadi untuk eye Dia tetep warnanya Warna ungu Dan untuk face Yang tadi blush on Corrector Dan shading Dia warnanya rose gold Gini Cantik banget sih Aku suka dua-duanya Dan mereka tuh memiliki Kayak charm yang berbeda gitu sih Jadi Kalo aku jadi kalian Aku bakalan pilih satu Dan pilih satu dari sini Jadi Satu eyeshadow palette Dan salah satu dari blush on Atau shading mereka Karena salah satu dari tuh Bagus banget menurut aku Jadi worth investing Mari kita coba Liat yang eyeshadow Oke Yang pertama yang kita bakalan Liat ini adalah Yang nomor satu Yang namanya Modern natural Oh Oh My god Guys Kalian liat gak ini Ini Oh my god Ini Glitternya cantik banget dong Please Ini Hamba Tidak kuat Dan aku jarang banget Liat ada warna kayak gini loh Yang warna ini Yang putih di bagian sini Sebagai base Dan aku jarang banget Liat ada warna kayak gini Yang di input di Makeup palette gitu Eyeshadow palette Jadi this is really new Dan aku suka banget Glitternya yang ini dong guys Cantik banget Sekarang mari kita buka Yang nomor dua Yang ini adalah Tender Classy This is pretty standard sih Yang ini yang lebih kayak Everyday wear Tapi khusus untuk temen-temen Yang warm tone Dan untuk temen-temen Yang cool tone Kalian bisa cobain yang ini Oh this one really pretty though Tapi ini menurutku yang agak sedikit lain Daripada yang lain sih Karena warna kayak gini kan Yang brown Yang ada warna orangnya Dan yang lain-lain Kan lumayan Mainstream kan Menurut aku ini yang agak sedikit Non mainstream Jadi kita bakalan pake ini Untuk hari ini Sekarang untuk mata Kita bakalan mulai dari Warna ini Yang warna ini Kita bakalan coba di mata aku Dan apply di mata aku Gimana kak Texture-nya Sebentar Uh Oh my god Texture-nya dia sangat ini Men-temen Dia sangat Fine Dan dia gak ada Fall out sama sekali Which is really good Karena aku paling gak suka Eyeshadow yang fall out Biasanya kalau dia fall out ke bawah Kalian tau kualitasnya tuh Sangat rendah Dan kalau disini Kita bisa lihat dari Cara pemakaian Eyeshadownya Dia gak langsung Kletek-kletek gitu Dia langsung jadi smoother Di bagian sini Itu artinya dia sangat Finely melt Dan finely made Jadi pas dipake di Kelopak mata kita Dia gak bakaran Berjatuh-jatuh Atau jadi kayak kapur gitu So It's actually really good Warnanya bagus untuk sebagai base Dan kita sekarang langsung Bakalan masuk ke Warna yang di tengah ini Yaitu Maple Brown Warna kayak gini aku suka Tapi yang warna kayak gini Kalian harus hati-hati Jangan dipake langsung Di seluruh kelopak mata kalian Karena bakalan keliatan Kayak abis ditonjok ya Jadi Dipakenya tuh Di bagian luar dulu Kalian liat Kalau dia bakalan ada Gradasi Atau enggak Biasanya kalau Gradasi kayak gini Mata kita Biasanya lebih keliatan natural Dan jatuhnya Lebih keliatan besar Jadi dipake Di bagian luar kayak gini Ini kayaknya Jadi bakalan Videonya tuh Transformasi Menjadi cewek idaman Mas-mas bangtan Atau opa-opa bangtan ya Oh Warnanya bagusnya Oh ini cantik banget Parah Kenapa gamci Kamu juga pengen dimakeupin Karena aku bakalan Ambil warna yang ini Dan aku bakalan Taruh di tengah Kelopak mata aku Jadi biar pas kita Lihat ke bawah Dia tuh bagian tengahnya Kayak bling-bling gitu loh guys Jadi Aku bakalan Oke di tengah sini Uh cantik banget ini Parah Uh Oh my god Ini cantik coy Oh my god Cantik banget sih Saya suka Sekarang Kita bakalan Ambil Warna yang Dark ini Cuma Di dab dikit aja ya guys Kalau kebanyakan Nanti jatuhnya menor Dan aku bakalan Sekarang taruh Di bagian sini Biar agak Keliatan gelap Tapi gak terlalu Smooky Biasanya cara Orang Korea disini Bikin kayak Semi-smooky Tapi still wearable Kayak gini guys Lihat deh Sebelah sini Lebih gelap kan Oke Sekarang kita bakalan Masuk ke Daerah Egyosa Sekarang aku bakalan Ambil ini Uh Maunanya lucu Dan sekarang Aku bakalan Smile Oke Smile Dan aku bakalan Oh my god Oh my god Ini glitternya Oh my god Oh my god Ini glitternya Oh my god Kalian bisa lihat gak Ini shimmernya dong Cantik banget Gilap Shook Aduh Cantik banget Kalian bisa lihat gak Shimmernya Terlalu kesenangan Pake ini Jadi ngomongnya lama Tapi ini cantik banget Yang nomor satu Modern Natural Jadi keliatannya seperti ini Selanjutnya aku bakalan buka Eyeliner Ini adalah Super Tempting Skinny Gel Eyeliner Yang ini black Dan ini dark brown Jadi kita bakalan buka dulu Dua-duanya Oke Sekarang aku bakalan Swatch yang black dulu Ini adalah Yang skinny Super Tempting Skinny Gel Eyeliner Jadi ini Bentuknya seperti ini Oh Lihat dong Oh my god Ini super pigmented banget Parah sih Tapi untuk hari ini Kita bakalan pake Yang brown Karena kalian tau kan Aku suka banget sama eyeliner Yang warnanya brown Ini aku bakalan Tightline dulu Tightline Dan Dan Lainnya seperti ini Dan Tadah Gimana guys Aku sudah Mau tanya keliatan lebih besar gak Aku suka teksturnya Dan dia gampang banget Di Aplikasiin Biasanya kalo Skinny Gel Eyeliner Kayak gini tuh Kadang ada yang teksturnya Keras Jadi harus bener-bener Kayak diteken-tekenin Biar dia keluar Tapi ini gampang banget Untuk dipake Even untuk aku Bikin kayak Lain keluarnya Sangat gampang banget Seras gitu So it's actually really nice Aku suka Sekarang aku bakalan cobain Eyebrow Ini adalah Super tempting skinny eyebrow Dan ini adalah Yang nomor 2 Ash brown Nice Dia lebih ke Arah buildable sih Maksudnya Gak gampang bikin Kesalahan sih Kalo tipe Eyebrow pencil kayak gini Karena kita bisa Take time Sambil nge-build Warnanya sih Kalo aku sih Relatif Kadang ada hari Dimana aku Pengen kayak Pake yang Super pigmented Tapi ada juga Hari dimana aku Pengen Kayak gak Gak terlalu pigmented Gitu Dan lagian Aku gak terlalu Harus konsentrasi Sama eyebrow aku Shape-nya Karena aku ponian guys Jadi kadang Kalo kanan-kiri beda Juga gak apa-apa Karena gak ada yang Bakalan lihat gitu Karena aku ponian Oke selanjutnya adalah Tiga glitter eyeliner Dia ada nomor satu Nomor dua Dan nomor tiga Jadi yang nomor satu Adalah down Yang nomor dua Adalah luster Dan yang nomor tiga Adalah haze Down ini dia glitternya Glitter cool tone Dia ini warna glitter putih Cuman ada sparkle goldnya Dan juga blue tone sparkle Yang bisa membuat Kayak semua skin tone Terlihat bagus gitu Tapi hati-hati guys Make up-nya Jangan terlalu simple Kalo pake ini Karena mata kalian Bisa keliatan kayak Mau nonjol gitu kan Jadi make sure Kalian ada balance eyeshadow Di bagian luar Biar keliatan dia Agak sedikit dimensinya Dan biar dia Nge-compriment semua Eye makeup kita gitu Jadi yang ini adalah Yang nomor satu Selanjutnya adalah Yang nomor dua Yaitu luster Oh luster ini dia Glitter Dia keliatannya Pas dibuka ini Glitter putih Tapi ternyata dia ada Nuansa-nuansa Yang agak sedikit gold Dan kuning Jadi ini juga cocok banget Untuk temen-temen Yang warm tone Dan yang terakhir Adalah yang nomor tiga Yaitu haze Oke Oke fix Yang haze ini Lebih 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 gold Kalo aku disuruh Milih diantara tiga ini Untuk temen-temen Yang di Indonesia Aku bakalan rekomen Kalian yang nomor tiga Karena yang nomor tiga Ini bener-bener gold banget sih This is really pretty Coba mari kita pake Yang nomor tiga ya Di mata aku Biasanya kalo Eye glitter kayak gini Jangan dipake di tengah-tengah Yang di Pas di egg yosalnya ya guys Aku belajar Ternyata harus dipake Di deket-deket lash line Seperti ini Jadi Bakal aku Aku Ambulin Oh Liat gak Mata aku jauh lebih Nge-pop gitu Oh my god Bahagia Sejahtera Bagus banget ya Sih guys Saya bahagia Sebelum aku pake mascara Aku bakalan pake eyelash curler Oke mari kita Curl lashes aku dulu Aku kayaknya gak bakalan Ekspektasi terlalu banyak deh Sama mascaranya Karena biasanya Kalo mascara Aku loyal banget sih Tapi mari kita tetep Lihat performance-nya Dari beauty cosmetic kayak gimana Oke sekarang aku bakalan cobain Super tempting Triple power mascara Ini dia claimingnya Fuller and volumized lashes Longer eyelashes after extra coat Dan terakhir Ultra long lasting effect Oh Dia Lumayan skinny Oh Guys lumayan Wah dia lumayan volumizing dong Saya suka Saya suka dot com Gimana ini Sebelum kita move on ke lip tint Aku mau pake lip balmnya mereka Jadi lip balmnya disini ada dua Yang nomor tiga Melrose Dan yang nomor empat Mandarina Ini adalah Moisturizing color lip balm Atau yang disini namanya Gloria lip color balm ya Ini aku bakalan nyobain Yang warna nomor tiga Yaitu Melrose Tapi sebelum itu Aku mau kasih liat kalian warnanya Oh Oh my god Yang ini warnanya Oranya coy Oranya Mari kita swatching Apakah dia bener-bener oranya atau tidak Oh tidak teman-teman Dia lip balm gitu Jadi pas awal kalian liat disini Kayak oh my god Dia warnanya ngejreng banget Tapi ternyata pas dipake Dia lebih kayak lip balm yang sheer Packagingnya kayak bullet Kayak feel gitu Tapi lucu dia ada tulisannya BTS Glorious Gloria Dan VTX BTS Selanjutnya yang aku pake sebagai base Ini warna favorit aku banget ini Kalian tau kan aku suka warna yang MLBB MLBB gitu kan Yang kayak rosy Tapi gak terlalu ngejreng gitu Oh my god Oh my god Cantik banget ini warna Oh baunya juga kayak permen dong Bibir aku lagi pecah-pecah Jadi pas bagus banget Pake lip balm dulu Oh Kayak butter Oh my god Berarti aku disini lagi Kering dan lagi Ini guys lagi bengkak-bengkak Gak tau kenapa Biasanya kalau setiap kali Perubahan musim Aku selalu di bagian sini tuh kayak Pecah dan robek gitu Perubahan cuaca tuh Selalu bikin ini deh Jadi Nyebelin tapi gak apa-apa lah ya Namanya juga perubahan musim Saya tidak bisa melakukan apa-apa Selanjutnya Kita bakalan move on Dan ke Super Tempting Lip Rouge Dan aku disini Milih 4 warna Jadi ada Sebanyak ini 1, 2, 3, 4 Oh untuk temen-temen yang Interested untuk beli Overseas Aku bakalan taruh linknya Di bawah ya guys Jadi kalian bisa Order Dan dia worldwide shipping Jadi don't worry Untuk temen-temen yang mikir Eh ini Dia bisa gak ya Shipping ke Indonesia Blah-blah-blah Bisa Jadi aku bakalan taruh linknya Di bawah ya guys Jadi jangan lupa untuk check it out Sekarang kembali lagi ke yang Super Tempting Lip Rouge Yang nomor 4 Lovesick Oh Oh dia kayak velvet texture gitu Tapi agak sedikit glossy Cantik banget warnanya Ini adalah yang lovesick Yang nomor 4 Selanjutnya adalah Yang nomor 5 Yaitu Break Up Oh dia lebih yang Nuansa-nuansa oranya gitu Oh my god Ini cantik banget sih Ini romantis banget ini Parah Selanjutnya adalah Yang nomor 6 Yang nomor 6 Yaitu Picchio Lucu banget Namanya Picchio Nah ini warnanya Oh Oh Jadi dari sini Sini emang nuansanya Nuansa oranya gitu guys Wow Cantik Yang ini lebih fresh Yang ini lebih toned down Dan yang ini lebih toned down lagi gitu Lip color yang terakhir adalah Awesome Me Ini yang nomor 7 Terat 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 This is my type This is my type banget Aku suka warna merah kayak gini Merah apple Uh cantik banget sih Ini gradasi warnanya Dong liat guys Awesome Oh my god Aku barusan abis giniin Masih ada dong Wow Staining colornya bagus banget Temen-temen Jadi aku bakalan pake dua warna Kombinasi disini Yang pertama aku bakalan pake Love stick Dan apply as a base Sekarang aku bakalan pake Yang nomor 6 Picchio Hmm Dia moisturizing Texturnya Tapi dia agak sedikit velvet Aku suka deh Tipe moisturizing kayak gini Biasanya aku gak suka yang terlalu velvet Tapi dia yang gini Tuh texturnya bagus banget Please Oke sekarang aku bakalan Cobain barang-barang yang terakhir Yaitu highlighting Disini Feeling aku dia juga warnanya bakalan Warna yang rose gold tadi Soalnya kan dia face palette kan Oh my god liat deh Highlighternya dong Ini highlighternya kok unik banget sih Dia ada yang Rada-rada Purple-purple gitu Highlighternya Dan ada yang warna Shimmery Champagne gitu Untuk hari ini kita pake yang ini ya Aku tadi agak sempet bingung sih Mau pake yang mana Tapi Mari kita coba Uh Blinding coy Blinding Dia ada kayak sparkle yang kecil-kecil dikit gitu sih Jadi Gak terlalu ngedisco banget Wow Muka aku jadi keliatannya kayak porcelain gitu deh Suka Hmm Cantik banget Terakhir aku bakalan nyobain hand cream mereka Ini yang Namanya Born Natural Hand Healing Hand Cream We're Still Young Oh my god temen-temen Packagingnya Cantik banget Dia ada gradasi putih Sampai ke warna ungu di bawah gini Dan aku sukanya dia sangat Kayak gimana ya Grabable Jadi pas dipegang-pegang itu enak Dia matte Dan aku sukanya dia gak terlalu besar Dan gak terlalu heavy Jadi bisa dimasukin ke handbag kita yang kecil Oh my god Oh This is really fresh Dan aku tadi sempet nyoba Di store-nya Dan dia tuh gel texture Tapi tetep dia memberikan moisture ke kulit kita gitu Aku biasanya gak suka Kalau Hand cream Yang creamy-creamy Yang bikin kita kayak Feelingnya tuh kayak ada apa Kayak pake vaseline gitu Di tangan kita yang tebal banget gitu kan Tapi ini Mangiannya enak banget Ini mangiannya tuh fresh Yang agak floral gitu Dan dia moisturizing Dan sangat tidak sticky at all Tapi dia deeply moisturizing juga gitu So I really like it I'm gonna Aku udah langsung mencet Kayak sebanyak ini Tapi ya begitulah I have a feeling Aku bakalan pake ini All winter deh Tahun ini Emang baunya juga enak sih Jadi aku suka Oh this is really nice Yang terakhir Aku dapet BTS BTS Yang temp Makeup bag Temen-temen Dia shimmer Shimmer Glitter Glitter Oh my god Cantik banget Aku dapet makeup bag lagi deh Hihi Seneng Jadi aku bisa Koleksi makeup bag Oh what Aku gak tau dong Oh my god guys Dapet brush Yah tau gitu Aku pake brush yang ini Dari tadi ya Yah Kenapa I didn't know Ini enak banget Oh my god Gak apa-apa lah ya Dapet brush Jadi pake lagi gitu Oh my god Ini Oh my god Enak banget Oh this is so nice Gak apa-apa ya Udah banyak kayak disco ball The more the better guys Semakin mendisco Semakin cantik Beda pas kalian ngedate gitu ya Ketemu date kalian Dan kalian tuh kayak shimmer-shimmer Udah kayak bola Bola disco Gak apa-apa Shine is better Oke guys Ada lagi yang aku mau kasih liat kalian Jadi untuk purchase Di atas 50 ribu won Kalian bisa mendapatkan Salah satu dari postcard ini Dan untuk purchase Di atas 10 ribu won Kalian bisa mendapatkan Bromide gratis Bangtan sonyendan guys Ganteng-ganteng banget gak Di atas 10 ribu ya guys Untuk purchase Di atas 50 ribu won Kalian bakalan dapet postcard ini Jadi kalian bisa milih Di antara dua ini Sekarang kita bakalan Open yang ini dulu ya guys Jadi kalian bakalan dapetin Postcard-postcard Beserta dengan Tanda tangannya Jimin J-Hope Jungkook Jin Suga RM Kalian bisa dapetin Tujuh postcard Di belakangnya Beserta dengan Message-mesej Dan Tanda tangannya Semua member BTS Postcard lagi satu Juga kalian bisa dapet Gambar foto yang berbeda Oh Ganteng banget Mas RM Dan disini juga Ada Signature-nya Beserta dengan Message-mesejnya Keren ya guys Jadi kalian bisa milih Di antara dua postcard Tadi Oke temen-temen Aku udah balik Dan ini adalah Final look-nya Dan keliatannya Lumayan fresh Dan juga lumayan Different ya Dari look-look yang biasa Karena aku lebih banyak Pake warna yang Agak sedikit orangnya Karena biasanya kan Aku suka pake yang Warna merah Atau pink gitu kan Tapi this is a lot more Different Dan cocok aja Sama fall season Dan juga cocok sama Semua musim gitu Jadi Beginilah This is the final look Jangan lupa untuk Check out VT Cosmetics X BTS Karena koleksinya Bagus-bagus Dan I'm actually Really impressed Karena aku Gak begitu Banget nge-hype Produk ini Sampai aku Dapet gitu Jadi Pas aku dapet Dan coba Bener-bener Bagus banget guys Dan I really like it Dan aku bakalan Pake terus Produk-produknya Sampai akhir bulan ini Dan aku bakalan Update kalian Yang mana sih Yang sebenernya Bener-bener aku suka Dan aku pake daily basis Dan aku juga Sebentar lagi Bakalan nge-launching Segmen baru Yang namanya Habis Habis episode 1 Habis episode 2 Habis itu apa sih Habis adalah Empties Tapi aku translate Ke bahasa Indonesia Jadi ya habis gitu Jadi Basically produk-produk Yang aku pake Sehari-hari Sampai habis Jadi biar kalian tau Sebenernya aku pake Produk apa aja sih Apa aja sih yang aku udah Hitpan Sampo apa aja sih Yang sebenernya aku pake Karena selalu aku Sama ini bikin unboxing Howl-howl doang kan Dan banyak juga Yang dari kalian Nanya Nanya Sebenernya kak Pake produk apa aja sih Kakak Sebenernya pake Sampai habis Nggak sih Jadi aku nge-challenge Diri aku sendiri Untuk coba Pake produk-produk Sampai habis Jadi mulai sekarang Kita bakalan ada Segmen baru Yang namanya Habis episode 1 Jadi mulai dari Skincare Lipstick Dan everything So Hope you guys enjoy Vlog aku hari ini Jangan lupa untuk Klik like Dan subscribe Kalau kalian suka BTS Dan juga kalian suka Makeup-makeup video Kayak gini And unboxing And I'll see you guys Next time Dadah